Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita sudah belajar ya tadi terkait dengan perbedaan kualitatif dan kuantitatif teman-teman sudah paham ya nah kali ini kita akan membahas terkait dengan pendekatan ilmiah apa itu pendekatan ilmiah? nah ini pertanyaannya pendekatan ilmiah itu merupakan salah satu cash flow ya apa ya namanya flow chart flow chart alur berpikir pemecahan dan pencarian solusi dari permasalahan saya berikan sebuah flow chartnya alur berpikirnya ini teman-teman dari mulai kemudian adanya masalah kita terindikasi ada indikasi menemukan suatu permasalahan nah kemudian permasalahan tersebut kita rumuskan masalahnya kemudian setelah itu kita cari penelitian sebelumnya dan teori yang membahas terkait dengan masalah tersebut nah kemudian kita tentukan hipotesisnya dugaan dari penelitian yang akan kita lakukan misalnya kita melakukan perbedaan dari adanya penambahan variable atau pengurangan variable nah disini kemudian kita susun modal penelitiannya nah misalnya dari objek yang berbeda variable penambahan dan lain sebagainya setelah modal penelitian disusun kemudian dicari datanya pengumpulan data nah setelah data dikumpulkan dilakukan pengujian nah pengujian hipotesis yang sudah kita lakukan tadi nah yang namanya hipotesis bisa betul bisa salah nah bisa diterima bisa ditolak nah ini uji hipotesis menghasilkan H0 diterima H0 ditolak nah saya berikan contoh misalnya pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas konsumen nah misalnya H0 itu diterima nah berarti tidak ada pengaruh antara kepercayaan terhadap loyalitas konsumen nah sehingga oh ini berbeda dari teori sama penelitian sebelumnya nah sehingga ada penemuan dan menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut kayak gitu kan nah sedangkan H0 ditolak nah berarti ada pengaruh antara kepercayaan terhadap loyalitas konsumen nah sehingga ini menjawab dari teori dan penelitian yang sebelumnya sehingga sampai disini pendekatan ilmiah dari awal kita mengidentifikasi masalah sampai pada kita menemukan hasil dari uji hipotesis demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati